Sahabatku, lihat Kalau mau dijual besok Atau misalnya mau buat Untuk digoreng ulang Segini udah cukup ya Nggak usah sampai terlalu crispy Ini sudah boleh diangkat Seumpama mau dijual sebagai frozen food Halo sahabatku, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia Kali ini aku mau membuat PMP kulit yang crispy Biasanya kalau kita bikin PMP kulit Setelah digoreng itu kan gampang layu Atau gampang melempem Nah kali ini aku mau bikin PMP yang pinggirnya kriuk-kriuk Pas dikunyah itu enak banget Gimana cara membuatnya? Ayo kita belajar sama-sama Chefnya abal-abal Resepnya original Sahabatku, sebelum aku mulai mengulen PMP kulitnya Di sini aku mau kasih tau Ini ada kulit ikan yang sudah aku giling sampai halus banget Dan supaya tidak terlalu hitam PMP kulitnya Aku campurkan dengan daging ikan tenggiri Yang sudah digiling juga Jadi ini 300 gram Ini 300 gram Ya seperti itu Kita mau masukkan ke dalam baskom Kita akan ulen daging ikannya Jadi kalau hanya pure Daging Jadi kalau hanya 100% kulit ikan Nanti PMP kulitnya agak benyek Itu ya rahasia pertama Kemudian warnanya juga Rada pucet Rada butet Daging ikannya sudah Tercampur dengan baik Aku akan masukkan kuning telur Sebetulnya aku mau pakai 2 butir telur Tapi dikarenakan aku masih ada stok kuning telur Aku pakaiin kuning telur aja Sahabatku bisa tambahkan 2 butir telur ya Nanti di resep aku tuliskan 2 butir telur Boleh telur Boleh telurnya tetangga Selanjutnya kita mau masukkan air es Habiskan aja Ini aku gunakan air es Jadi banyak yang tanya ya Kenapa harus air es Air es itu untuk menjaga Supaya suhu ikannya tetap terjaga Supaya tetap segar Dan hasilnya akan lebih kenyal Gitu ya Langsung saja kita masukkan garam Micin Gula pasir Lada bubuk Bawang putih Dan bawang merah Kita ulenin lagi Jadi ini paling gampang ya Bikin pempek kulit Dengan dimasukkan garam Micin dan gula Adonannya langsung jadi kalis Langsung jadi kenceng Ini sudah tercampur dengan baik Selanjutnya kita mau masukkan santan kelapa Ini adalah santan kental yang aku campur dengan santan encer Jadilah santan sedang Kita masukkan lagi santannya Jadi kalau mau bikin pempek kulit Otak-otak Atau adaan Santannya terakhir ya sahabatku Jangan di awal-awal Supaya pempeknya nggak benyek Setelah dia kalis Baru kita masukkan santannya Khususnya untuk bikin otak-otak Itu penting banget Kalau santannya dimasukkan di awal Itu dijamin otak-otaknya Kayak roti Empuk-empuk Moy-nyoi Gitu ya sahabatku Gimana tuh Empuk-moy-nyoi Nggak ada tendangannya dia Jadi kalau untuk dijual Kita bikinnya Sesuaikan dengan tempat jualan sahabatku ya Misalnya kalau tempatnya Nggak bisa dijual dengan harga yang agak mahal Ya kita banyakin aja liquidnya Supaya nanti bisa masukin tapioca yang lebih banyak Ini sudah tercampur dengan baik Kita masukkan tepung tapioca-nya Lalu kita ulenin Sampai rata Tapioca-nya sudah tercampur dengan baik Seperti ini jadinya Jadi dia nggak yang padet Agak lembek gitu ya sahabatku Seperti ini Sekarang akan kita bikin Bulat-bulat Seperti baso Kalau untuk dijual Baiknya ditimbang ya sahabatku Supaya nanti nggak ada yang komplain Kok punya aku Gede Punya dia kecil Gitu ya Kita bikin aja Satu buahnya Sekitar 100 gram Tuh 101 gram Kita pindahkan ke Loyang Kita timbang lagi Nah 101 gram lagi Sudah selesai Kita menimbangnya Selanjutnya akan kita goreng Kita mau panaskan minyak Kita mau ambil adonannya Caranya seperti ini sahabatku Kita Benyek-benyekin disini Jadi benyekinnya tuh asal aja Nggak usah yang cakep-cakep Supaya dia Pinggirnya nih Banyak sudut-sudutnya gitu Sahabatku Nah kalau dibenyekin kayak gini Selain dia banyak Gompal-gompalnya Juga kelihatannya Lebih gede gitu Gitu ya Jadi nggak usah licin-licin Supaya dapat Tekstur crispy-nya nanti Sambil kita balik-balik Supaya nggak nempel Dengan temen-temennya Sahabatku Lihat Kalau mau dijual besok Atau misalnya mau buat Untuk digoreng ulang Segini udah cukup ya Nggak usah sampai terlalu crispy Ini sudah boleh diangkat Seumpama mau dijual Sebagai frozen food Kita angkat ya Ini yang belum crispy betul Ini ukurannya cukup besar Jadi orang makan dua aja Udah berasa banget nih Kenyang banget Kita akan goreng Sampai semuanya selesai Oh iya sahabatku Kalau kita mau jualan Pempek kulit Ini ada dua cara ya Cara pertama Kita goreng setengah matang Cukup sampai kayak gini aja Lalu kita simpan Supaya mau digoreng kapanpun Tinggal dicemplungin aja Tinggal kita goreng Atau cara yang kedua Kita goreng aja Sampai lama Juga bisa dipotong-potong Supaya menghasilkan Tekstur yang kriuk Di pinggirnya Atau yang crispy Tapi dengan cara Sudah aku toreh-toreh Seperti ini Sudah aku Gurat-gurat gini Dia hasilnya Pasti akan crispy Kalau digoreng Dalam waktu yang agak lama Dan ini aku menggoreng Menggunakan wok Dari Idealife Tipenya IL32WK Sahabatku pasti tanya Ini awet enggak Aku pakai ini Sudah lebih dari 4 tahun Jadi ini awet banget Bisa digunakan Di semua jenis kompor Termasuk kompor induksi Ini paling sering Aku pakai wok satu ini Belum ada perubahan Sama sekali Dari gagangnya Dari coatingannya Karena ini dilapisi Dengan marble design coating Yang PFOE free Sehingga dia sangat aman Untuk kesehatan Lihat sahabatku Ini sudah golden brown Ini sudah ringan banget Jadi ini sudah Keriuk-keriuk Di pinggirannya Dan sekarang Kita akan angkat Gede banget Pempek kulitnya Sahabatku Satu biji aja Dijamin Puas banget Sekarang kita mau Pindahkan Ke wadah lain Kesini saja Ini adalah Contoh Yang untuk Digoreng ulang Digoreng kembali Jadi aku Gorengnya Asal mateng aja Sedangkan Ini Adalah yang Sudah Digoreng sampai Mateng Dan ini Yang aku goreng Sampai Krispy Sampai Sudah cakep banget Warnanya Tuh ya Jadi kalau kita Untuk dijual Gorengnya sampai Segini Sahabatku Kalau makan Di tempat Ini dijamin Kerau 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 Sahabatku Sudah mateng Pempek kulitnya Kalau orang bangka Bilangnya Engpiang Ini harum banget Gede banget Ayo kita coba Disini ada Dua macam Cuko Tapi kali ini Aku mau pake Saus Tauco aja Saus Tauco ini Sudah sering aku Posting di Sosial media aku Sahabatku Bisa cari-cari ya Sekarang Kita mau mencobanya Wow Lihat Sahabatku Ini masih panas Banget Masih berasep Ini kalau Dicoco Saus Tauco Dia langsung Nempel Gini Kita makan Mungkin suaranya Nggak sekerup Kerupuk Ya sahabatku Tapi asli Ini pas aku Kunyah Itu berasa Banget Renyahnya Biasanya Kalau aku makan Kayak gini Wajib pake Tangan Kayak gini Dicocol Ini dengan Berat ikan 600 gram Aku hanya Bisa membuat Sebanyak 12 buah Kira-kira Yang pantas Dijual berapa ya Satu buahnya Sahabatku Dengan masing-masing Satu buah Seberat 100 gram Jadi tentunya Ini nggak bisa Dijual 2 ribu ya Apalagi Serebu Kagak bisa Satu biji aja Nggak berasa Langsung Ludes Ini rasanya Pas Enak banget Santannya Berasa Renyah di luar Lembut Dan Kriut-kriut Di dalamnya Kok kriut-kriut Semoga sahabatku Bisa membuatnya Di rumah Semoga sahabatku Suka dengan resepnya Semoga bisa Dijadikan Ide jualanmu Sampai jumpa Di video berikutnya Bye-bye Satu lagi dong Mana cukup Hanya satu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.